Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman level 2 Alhamdulillah Oke kali ini kita akan membuat project ketiga yang berjudul build band silakan disimak video tutorial berikut ini silakan teman-teman semua buka buku teikannya halaman 41 kita masuk ke step 1 jangan lupa selalu membaca basmala ya Yuk kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim step kedua bukalah program aplikasi scratch yang ada di desktop teman-teman ya scratch 3 diklik dua kali step ketiga kita akan membuat program scratch dimana si kucing akan bermain musik pertama kita atur terlebih dahulu gambar stage untuk si kucing Nah kita klik pada menu pilih latar terus kita pilih jenis latarnya teman-teman boleh bebas ya di sini di buku kita menggunakan latar klik theater kita lanjut ke step keempat nah ini skucing bisa dihapus terlebih dahulu nah kita ke step 4 ini kita akan memasukkan memasukkan yaitu spread dari cat ada dua terus dua speaker dan satu gitar ya kita pilih latar kita pilih hewan kategori hewan nah ini kita masukkan cat catnya kita masukkan dua kali ya Oke setelah itu kita masukkan dua speaker nah disini kategorinya musik nah begitu pun speaker dua kali juga ya dan yang satu lagi yang terakhir yaitu kita masukkan spread gitar masih di kategori musik kita pilih gitar nah ini sudah masuk ke lima dari spreadnya nah sekarang ke step lima teman-teman atur letakkan letakkan layoutnya si speaker ini ada di sebelah kiri dan sebelah kanan kita taruh di sini ya terus cat2 nya ini ada di depan terus yang cat1 ada di belakang nah gini ya di gitar terus gitarnya ini kita posisikan si kucing yang memegang ya boleh kita atur kita kecilkan dulu kita ubah ukurannya sebesar 70 ya 70 nah ini gitarnya ini si kucingnya memegang nah teman-teman boleh rubah karena gitarnya terlalu lurus ke atas teman-teman ke kostum ya kostum teman-teman pilih kita pilih kostum nah disini teman-teman seleksi gitarnya di blok terus ada tombol bawah ini panah kiri dan atas teman-teman bisa diputer nah segini ya begitupun yang dua nih seleksi terus diputer nah kira-kira begitu nah ini oke selanjutnya ini diposisikan di depan si kucing yang yang cat oke sudah sudah kita atur untuk spreadnya lima spread ini sekarang kita ke step 6 sekarang kita akan mulai memasukkan blok dari lima spread yang ada pertama kita ke cat dulu yang pertama nih ya skucing yang pertama kita ke kode nah disini teman-teman masukkan yaitu kejadiannya ketika bendera hijau diklik sama ya pada project yang lalu kita menggunakan selalu menggunakan kejadian ketika bendera hijau diklik ini tombol perintah paling utama ya selanjutnya step ketujuh nah disini teman-teman masukkan blok script suara ya nah itu teman-teman pilih suaranya ini kita mau ganti dengan jenis suara pinjer snap ya Nah kita pilih suaranya pinjer snap dulu diganti atau kalau lebih cepat teman-teman di cywin kekd kita pilih dia diketikan pinjer nah pinjer snap langsung muncul nih ya Nah setelah teman-teman masukkan suara pilih pinjer snap teman-teman ke kode lagi langsung ke kode suara sini sudah berubah ya kita masukkan mulai suara pinjer snap Oke setelah itu teman-teman ke step 8 nah step step 8 ini teman-teman sudah pilih ya untuk jenis suaranya nah teman-teman pilih di pustaka ya tadi udah bapak contohkan pinjer snap ini suaranya pinjer snap nah lanjut kita ke step 9 kembali ke tab script ini atau kode nah suara yang tadi kita sudah kita berhasil ubah kita masukkan ya termasukkan sudah kita ke step 10 nah di step 10 kita beri kontrol pilih blok yang kontrol ini yang tunggu satu detik nah di bawah ini kita beri waktu tunggu satu detik lanjut ke step 11 kita akan menyusun blok ya seperti yang ada di halaman 48 nah kita susun suaranya ini menjadi enam susun ya Nah teman-teman pilih suara suara dipilih terus mulai suara pinjer snap terus masukkan kontrol tunggu satu detik nah ini sampai enam kali ya tiga empat lima enam oke ini sudah tersusun nah untuk suara pinjer mulai suara pinjer snap nya kita ke step 12 kita akan menambahkan beberapa blok untuk si kucing nah ini teman-teman teman-teman eh susun lagi di sebelah suara ini main mulai suara pinjer snap itu masukkan kejadian ketika benerai jadi klik terus kasih kontrol ini kita akan mengulang sebanyak delapan kali ya Nah ini ulangin 10 kali di dalam kodenya ini teman-teman rubah menjadi delapan terus kita ke gerakan gerakan ini 10 ini kita masukkan sepulangkah gerak sepulangkah ini kita rubah menjadi 50 ya ini ada keterangannya berarti kalau gerak 50 langkah itu akan maju ya terus jangan lupa kasih kontrol biar enggak berarti terburu-buru menggantinya ya waktu jedanya terus masukkan lagi gerakan sepulangkah ini teman-teman ganti menjadi min 50 langkah terus kasih kontrol tunggu satu detik nah kalau min 50 ini berarti mundur 50 langkah si kucingnya ini akan mundur ah maju mundur ya kita lanjut ke step 13 nah di step 13 kita akan menyusun untuk spread speaker ya yang pertama nih speaker yang ini nah teman-teman klik terus masukkan kejadian ketika bendera hijau di klik terus ini teman-teman pilih suara nah suaranya ini cari di pilih suara di pustaka yaitu suara musik tekno ya nah teman-teman bisa ketik tekno ya nah tekno tec langsung muncul yang ini ya tekno 2 nah terus ke masuk ke kode lagi teman-teman pilih suara ini sudah terpilih mulai suara tekno nah selanjutnya dimasukkan masukkan lagi script apa scriptnya script kodenya ini kejadiannya ketika benar-benar jadi klik kasih kontrol ulanginya sama ya ini diganti 8 terus kita ke tampilan nah nanti dia akan berubah-ubah ya speaker ini akan berubah menjadi besar dan kecil ya kita masukkan ubah ukuran sebesar 10 nah ini kalau 10 ini membesar terus kasih kontrol tunggu 1 detik nah itu tampilannya ubah lagi ini akan mengecil berarti kita ganti angkanya min 10 ya setelah itu kasih kontrol tunggu 1 detik oke kita ke step berikutnya yaitu step 14 nah di step 14 ini kita akan memasukkan spread gitar susunlah blok perintah seperti di bawahnya ya oke kita ke gitar kita masukkan kejadian ketika benar-benar jadi klik terus kasih kontrol ulangi sama ya ini ulanginya 8 kali semua ya biar sama biar berbarangan terus kita akan masukkan gerak gerak 10 langkahnya ini kita ganti menjadi 50 biar sama dengan si kucing ya biar si kucingnya ke kanan dia ikut ke kanan argintarnya ya terus bisa kita kasih kontrol kontrol tunggu 1 detik terus gerakan lagi nah ini yang min 50 kasih kontrol tunggu 1 detik nah ini untuk gitar yang yang gitar yang dipegang si cat ya jadi gitarnya mengikuti cat tadi dia gerak 50 berarti dia akan maju ke sebelah kanan atau bergerak ke sebelah kiri atau kanan terus dia akan ke kiri ya oke kita lanjut ke step 15 selanjutnya untuk spread speaker 2 susunlah blok perintah seperti yang ada di buku halaman 51 ya ini speaker 2 kita susun kejadian kemudian ketika menjadi klik terus kasih kontrol ulangi 8 kali terus kita ubah tampilan ubah ukuran sebesar 10 kasih kontrol tunggu 1 detik habis itu masukkan nah teman-teman lagi tampilan ubah ukurannya dia akan mengecil yaitu min min 10 nah terus kasih kontrol tunggu 1 detik nah selanjutnya kita ke step 16 nah disini teman-teman akan mengubah terlebih dahulu cat yang kedua ini nah teman-teman pilih cat yang kedua kita akan merubah posisinya menghadap ke sebelah kiri ya berarti kita akan ke kostum nih klik kostum nah posisinya ini catnya menghadap ke sebelah kiri berarti kita pilih perintah yaitu balikan secara horizontal begitu pun cat yang B atau kostum yang keduanya ya balikan secara horizontal nah jadi si kucingnya ini menghadap ke sebelah kiri setelah berhasil teman-teman mengubah posisinya kita kode lagi kita susun perintahnya yaitu kita klik kejadian terus masukkan nah ini ada di step terakhir ya yaitu step 17 ya di step 17 yaitu kita masukkan kontrol ulangi 8 kali terus ini kita akan si kucingnya ini akan berganti kostum ya berganti kostum terus kasih kontrol tunggu satu detik terus tampilan lagi ganti kostum ke cat yang ayah jadi bergantian terus kasih kontrol lagi tunggu satu detik nah ini adalah project kita yang ketiga kita lihat dulu hasilnya teman-teman ya kita klik bendera hijaunya jalankan oke nah teman-teman bisa diatur ya posisi ini ya kalau misalnya bertabrakan si kucing dengan yang satu untuk boleh digeser ya disini oke Alhamdulillah project yang ketiga kita sudah selesai pastinya gampang ya teman-teman ya untuk membuat projectnya yang penting teman-teman mencoba terlebih dahulu sekarang teman-teman boleh coba untuk mengkreasikan project yang ketiga ini boleh tambahkan suara atau dimodifikasi ya atau juga bisa ditambahkan spread lagi ya oke Alhamdulillah project ketiga ini sudah berhasil kita buat selamat mengerjakan ya Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan ya